Emiten Rumah Sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK telah merealisasikan dana belanja modal senilai 379 miliar rupiah di semester 1 2024. Alokasi belanja modal tersebut digunakan untuk pembangunan 3 rumah sakit baru milik perseroan. Emiten Rumah Sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK telah mengaloksiakan dana belanja modal senilai 379 miliar rupiah hingga semester pertama 2024. di mana realisasi Capex ini setara dengan 37,9% dari total alokasi belanja modal perseroan tahun ini sebesar 1 triliun rupiah. Head of Investor Relation PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK Aditya Wijaya menyampaikan alokasi Capex digunakan untuk pembangunan 3 rumah sakit baru di tahun 2024. Bahkan saat ini perusahaan tengah melakukan groundbreaking 2 rumah sakit yang pembangunannya masih berjalan sesuai dengan target. Sementara itu terkait kinerja semester pertama 2024 Emiten Berkodesa Mika mencatat pendapatan sekitar 2,45 triliun rupiah atau meningkat 19,51% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di isi lain, lalu bersih perseroan juga melesat 32,54% menjadi 600,56 miliar rupiah dari sebelumnya 453,10 miliar rupiah. Adapun di semester 2 tahun ini, pihak manajemen akan tetap fokus memperbesar jangkauan layanan unggulannya dan meyakini dapat mencapai target pertumbuhan kinerja sekitar 12,5 sampai dengan 15% dengan margin EBITDA di kisaran 35,5 hingga 37% di akhir tahun mendatang. Berbagai sumber untuk IDX Channel Terima kasih telah menonton!